Wah, emang iya revolusi Tiongkok menjadi salah satu masa buruk yang pernah dialami Tiongkok? Kedatangan bangsa-bangsa barat mulanya diawali dengan perdagangan. Jika yang diperjual belikan di Indonesia adalah rempah, keadaan ini berbeda dengan Tiongkok. Karena yang menjadi komoditi adalah opium. Komoditas ini dipilih karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Inggris. Sebetulnya mengkonsumsi bahan ini telah dilarang oleh Kaisar karena menimbulkan dampak yang buruk. Meski begitu, pihak Inggris tetap memaksa untuk memperjual belikan komoditas ini. Akhirnya, Kaisar memutuskan untuk menghentikan perdagangan tidak sehat itu. Akibat larangan tersebut, Inggris memberi perlawanan dengan mengirim armada angkatan laut. Dan berhasil menguasai kota pelabuhan Hongkong, Canton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai. Tiongkok pun terpaksa mengakui keunggulan Inggris dengan menandatangani perjanjian Nanking pada tahun 1842. Ternyata perangnya tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1856 hingga 1860 terjadi Perang Candu II antara dinasti King dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Penyebabnya karena bangsa barat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Tiongkok. Penyebab lainnya adalah karena Tiongkok menghentikan kapal The Arrow milik Inggris untuk mengakhiri perang. Munculah Perjanjian Treaty of Nanjing pada Juni 1858. Lalu ada Invasi Jepang. Taukah kalian jika Tiongkok dan Jepang terlibat dalam perang selama setahun, tepatnya pada tahun 1894 hingga 1895. Perang ini disebabkan karena pemberontakan Donghak. Pemberontakan ini terjadi di Korea, bukan di Tiongkok. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea yang marah dan pengikut agama Donghak. Suatu agama panteisme yang dipandang sebagai ideologi politik. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk. Padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya para petani mengamuk dan memerintah Korea yang dikatakan meminta bantuan pada dinasti King. Setelah Tiongkok mengirimkan bantuan, Jepang marah karena posisi Jepang saat itu sedang menguasai semenanjung Korea. Tiongkok dianggap tidak menghormati Jepang karena mengirim bantuan untuk Korea tanpa meminta izin Jepang. Akhirnya perang tidak bisa dihindari. Tiongkok mengalami kekalahan dalam perang ini dan harus menandatangani perjanjian Shimonoseki pada 19 Maret 1895. Akibatnya Tiongkok harus menyerahkan Pulau Formosa atau Taiwan kepada Jepang. Masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme memunculkan kaum terpelajar salah satunya adalah Dr. Sun Yat-sen pada tahun 1866 hingga 1925. Selain menghadapi perlawanan atas dominasi asing, Tiongkok harus menghadapi perlawanan dari dalam, yaitu rakyatnya sendiri. Yang diantaranya adalah pemberontakan Taiping yang merupakan perang saudara di Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1850 hingga 1864. Terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarianisme Kristen dari kerajaan surgawi perdamaian. Lalu ada pemberontakan Nian pada tahun 1853 hingga 1868 merupakan pemberontakan senjata. Meski gagal menjatuhkan dinasti Qing, pemberontakan ini menyebabkan kekacauan dalam berbagai aspek. Lalu ada pemberontakan Pantai pada tahun 1855 hingga 1873 adalah gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menantang dinasti Qing di Yunnan, Barat Daya. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari gelombang ketidakpuasaan etnis. Lalu ada gerakan Boxer 1900 hingga 1901 merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Mereka menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Tiongkok. Proses revolusi Tiongkok terjadi pada 11 Oktober 1911 dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil meruntukkan dinasti Qing. Revolusi ini terjadi sebab rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, seperti kekalahan perang atas bangsa barat, ketidakcakapan kaisar-kaisar dalam memimpin, serta penderitaan rakyat yang semakin berat menyebabkan revolusi tak terhindarkan lagi. Pada 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada tanggal tersebut. Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri dan mendirikan partai Kuomintang, lalu digantikan oleh Yuan Shih-Kai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shih-Kai tak berlangsung lama karena pada tahun 1916 ia meninggal dunia. Pemerintah kembali dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Namun hanya sampai tahun 1924, kedudukannya digantikan Chiang Kai-seg dan berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan selatan. Sayangnya masa pemerintahnya harus menghadapi perlawanan dari Mao Zedong yang berpaham komunis. Mao Zedong berhasil memenangkan perlawanan sehingga pada tahun 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis, sedangkan Chiang Kai-seg mendirikan negara Taiwan. Akibatnya paham komunis semakin berkembang terutama di Asia. Akibat dari peristiwa-peristiwa di atas, akhirnya Tiongkok belajar melalui revolusi Tiongkok. Seperti yang kita ketahui saat ini, Tiongkok adalah salah satu negara adidaya di dunia yang dipimpin oleh Pak Xi Jinping. Bagaimana menurut kalian? Tiongkok kan? Tiongkok kan? Tiongkok kan? Terima kasih.